Terminal Penumpang Domestik Pelabuhan Bandar Seri Junjungan, Kota Dumai, Provinsi Riau mencatat sedikitnya sudah 6.000 orang yang berangkat dengan kapal feri penumpang sejak H2 hingga H5 Idufitri 1444 Hijriah. Kepala Operasi Dumai Express Jailani saat ditemui di Pelabuhan Domestik Bandar Seri Junjungan, Kota Dumai mengatakan jumlah pemudik naik kapal feri penumpang terus meningkat sejak hari ketiga lebaran tujuan Provinsi Kepulauan Riau seperti Kota Batam, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang, dan sekitarnya. Jailani mengungkapkan jika biasanya hanya satu kapal Dumai Express yang diberangkatkan menuju Capri maka pada arus balik lebaran Idufitri 1444 Hijriah tahun ini ada 4 kapal yang berangkat yakni Dumai Line 1 tujuan Tanjung Pinang, kemudian Dumai Line 8 dan Dumai Line 12 tujuan Karimun dan Batam serta ditambah 1 unit feri Batam Jet dengan tujuan Batam. Menurutnya rata-rata daya angkut 300 penumpang pada kapal-kapal tersebut berangkat dengan kondisi penuh. Terima kasih. Terima kasih. Menurutnya rata-rata daya angkut hemang Wow jadi Selain berangkat dari Dumai tujuan beberapa kota di Kepri, feri atau kapal cepat tersebut juga menyinggahi beberapa daerah sekitar Riau, seperti Bengkalis dan Selat Panjang untuk mengangkut penumpang arus balik tujuan Kepri. Oktarian melaporkan dari Dumai.